Intro Editorial di Ambang Bencana Kekeringan Intro Amarah alam rupanya belum akan meredah Ketika pandemi COVID-19 baru saja mulai menghentikan amuknya musim kemarau yang diprediksi akan lebih panas dan lebih panjang tahun ini siap menghadang perlu mitigasi dan antisipasi maksimal untuk menekan dampak bencana itu bahwa kemarau akan menjadi biang masalah antara lain dikemukakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati Menurutnya, BMKG memprediksi kekeringan akan terjadi pada Juli hingga Oktober 2023 Kekeringan pun diperkirakan tergolong parah setara dengan kejadian serupa pada 2019 Kekeringan sulit untuk dihindari karena fenomena alam yang tak bersahabat Bukan hanya karena El Nino Fenomena Indian Ocean di pole positif memperparah situasi dan kondisi Kombinasi keduanya dapat menyebabkan dampak yang lebih kuat atau signifikan karena kemarau yang lebih panas dengan durasi lebih lama Alam memang punya hukum sendiri Dinamikanya bisa berimplikasi buruk terhadap manusia ketika manusia tak bersahabat atau bahkan merusak alam Pemanasan global akibat ulah manusia yang memicu perubahan iklim gila-gilaan telah dan akan membuat hidup manusia lebih sulit Menjadi hal yang lumrah ketika bumi yang semakin panas mengakibatkan kekeringan parah Di lain waktu, hujan yang tak terkendali menyebabkan banjir di banyak tempat di banyak negara termasuk di negara kita Musim penghujan, kebanjiran, musim kemarau, kekeringan telah menjadi kebiasaan baru Kebiasaan yang tentu saja tak kita harapkan Apapun kita harus mau dan siap menghadapi anomali alam Sebagai manusia yang punya akal kita juga beruntung karena bisa semakin tepat memprediksi gecolak alam termasuk kemarau dan kekeringan di depan mata Namun percuma punya akal jika kita mengesampingkan prediksi-prediksi itu Prediksi adalah bekal untuk mengantisipasi sekaligus menghadapi situasi terburuk sekalipun Pada konteks itulah kita mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk terus mematangkan kesiapan menghadapi kemarau dan kekeringan Patut dicatat, kekeringan tak hanya akan berdampak langsung pada orang per orang tapi juga berakibat jangka panjang terkait dengan ketahanan pangan Kemarau dan kekeringan sudah kerap pula memicu kebakaran lahan dan hutan tak cuma membuat rakyat kita dan negara tetangga sesak nafas Mengoptimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air seperti waduk, mbung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya adalah kemestian sejak sekarang Percuma pemerintah masif membangun waduk membuat puluhan ribu mbung jika tak bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis air Begitu banyak uang rakyat yang dihabiskan untuk membangunnya sehingga harus dipastikan ia memang berfaedah buat rakyat Beralih ketanaman pangan yang lebih tahan kekurangan air juga mesti digalakkan Kita menyambut baik sejumlah daerah yang telah menginisiasi langkah itu dengan meminta petani menanam padi atau palawija yang tak butuh banyak air Alam boleh sedang tak bersahabat tetapi kita tak boleh menyerah begitu saja Lebih penting dari semua itu, antisipasi jangka panjang mesti benar-benar dikedepankan Saatnya kita mengimplementasikan betul pepatah bijak, lebih baik mencegah daripada mengobati Lebih baik kita jauh-jauh hari menabung hujan ketimbang pontang-panting di saat banjir atau kekeringan datang Dengan menabung hujan, kita mencegah air semena-mena mengalir hingga mengakibatkan banjir saat musim penghujan Membangun banyak mbung, waduk, bendungan adalah salah satu cara menabung hujan, tapi itu belum cukup Membuat sumur resapan adalah cara lain yang perlu digiatkan, bukannya malah ditentang karena alasan politik Mengubah kebiasaan warga agar lebih ramah dengan air juga penting Bukan waktunya lagi kita boros air, tanpa kepedulian bersama, air akan semakin susah didapat Kita pun semakin sering disambangi kekeringan